Taukah kamu, kalau sudah 2 tahun ini SMK Negeri 3 Yogyakarta menjadi sekolah berbasis ketarunaan? Sejak tahun 2022, SMK Negeri 3 Yogyakarta bekerja sama dengan Kodim 0734 Kota Yogyakarta berkomitmen untuk menanamkan pendidikan karakter melalui program ketarunaan. Program ketarunaan adalah penguatan budaya kerja siswa untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan memenuhi standar dunia usaha, dunia industri. SMK Negeri 3 Yogyakarta mempunyai visi dapat mencetak generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, sehat jasmani dan rohani, berintegritas, beradab, dan beretika. Program ini wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11 dan menjadi salah satu pertimbangan untuk kenaikan kelas. Saat di kelas 10, tiap siswa akan mengikuti program ini satu minggu satu kali, sedangkan untuk kelas 11, satu bulan satu kali. Dalam setiap latihan dibagi menjadi lima kompi, yaitu kompi teknik bangunan, kompi teknik listrik, kompi teknik mesin, kompi teknik otomotif, kompi TITE, dan broadcasting. Selama melaksanakan latihan, siswa didampingi oleh 6 instruktur, yaitu Pak Andri, Pak Irfan, Pak Yusuf, Bungu Tiara, Bu Amel, dan Pak Nuriza. Materi yang diajarkan melalui program ini, Taranya, Apel dan Upacara, Bila Negara, Peraturan Baris Berbaris, Kepemimpinan, Peraturan Disiplin Taruna, Cara Membiri Instruksi, Pola Hidup Sehat, Temapta, dan Kesegaran Rohani, Caraka Malam, Bakti Sosial Masyarakat, dan Pembayatan Taruna. Suri! 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 Luar biasa, tak semangat, taruna, suara! Materi ketarunaan tidak hanya disampaikan oleh instruktur maupun guru, SMKN 3 Yogyakarta juga mendatangkan pemateri dari luar, yaitu pemadam kebakaran, polisi, bank, puskesmas, angkatan udara, angkatan darat, dan lain-lain. Kegiatan tidak hanya bersifat fisik, siswa juga diajarkan untuk menjalankan agama yang dianuhnya dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan sholat tepat waktu, setoran hafalan surat pendek, hafalan doa sehari-hari, membaca Al-Quran, dan pendalaman rohani. Tidak lupa juga, siswa diajarkan untuk selalu beretika, kapanpun dan dimanapun, terutama dengan guru dan orang tua. Latihan dimulai sejak pukul 06.45 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Saat kelas 10, siswa juga wajib mengikuti satu ekstra kulikuler bela diri. Siswa diperbolehkan memilih antara silat, sekwondo, atau tarung derajat. Budaya taruna juga diterapkan saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Berisalam, dan kert파 berdasar, dan kert印ang kembAPS. dan kering, dan kering, dan kering. Awal kami kelas 10 T4 dengan jumlah siswa 34, hadir 33, tidak hadir 1, siap mengikuti pelajaran pada siang hari ini Lanjutkan Lanjutkan Istirahat 4, gerak Ranggur Pada akhir kelas 10, calon taruna-taruni akan dilantik menjadi taruna melalui acara pelantikan yang disaksikan oleh orang tua Salam dari kami, hormat dari kami, terima kasih kami ucapkan atas ayah dan ibu Salam dari kami, hormat dari kami, terima kasih kami ucapkan pada guru kami Salam dari kami, terima kasih kami dan menonton! Terima kasih.